This is the living world. Kerendahan hati merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Sebab orang-orang yang memiliki kerendahan hatilah mereka yang akan menerima kemurahan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam perumpamaan Lukas 18 ayat 9-14 menceritakan bagaimana seorang farisi dan pemungu cukai yang datang kepada Tuhan berdoa, mereka membandingkan diri mereka khususnya seorang farisi yang datang merasa dirinya lebih baik daripada pemungu cukai dimana dia merasa lebih layak datang kepada Tuhan. Justru orang-orang seperti inilah yang tidak akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kerendahan hati dan untuk memiliki kerendahan hati dibutuhkan proses. Kesombongan itu muncul tanpa dipelajari tetapi butuh proses untuk memiliki kerendahan hati. Terima kasih telah menonton!